Nelun Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal visinya untuk klub sepak bola Indonesia ke depan. Pemerintah klub serta federasi harus bersama membuat rancangan yang menjamin kemajuan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN mengaku sudah memiliki rencana bagi PSSI ke depan. Dengan pengalamannya mengelola klub sepak bola Eropa, Erick sudah memetakan sejumlah masalah yang membuat sepak bola Indonesia sulit berkembang. Salah satunya adalah ketiadaan rancangan yang jelas dan juga tidak ada sinergi antara pemerintah, klub, dan federasi. Erick juga membuka komunikasi dengan voters yang tidak terlibat dalam pencaklonannya. Belum lama ini ada kabar jika 60 dari 87 voters sudah merapatkan dukungan ke Erick Thohir. Namun semua masih harus menunggu apapun hasil dari KLB PSSI mendatang. Kita mau membangun olahraga kita antara masyarakat dengan olahraga. Pemerintah dan asosiasi harus bersatu. Membuat apa? Rencana. Nah sama, sepak bola Indonesia nggak bisa dikotomi. Oh ini PSSI, ini pemerintah. Oh ini supporter. Ini pemilik klub. Nggak bisa. Saya berulang-ulang saya sampaikan. Lihat, Jepang tahun 1991 punya Veta Biru 100 tahun membangun sepak bola Jepang. Jepang emang mikir siapa PM-nya, siapa ketua PSSI-nya, siapa yang punya klub bolanya, siapa pemainnya. Itu nggak terpikir. Tapi rencana itu yang harus ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.